Al-Fatihah 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 Kalau dia sudah lahir, maka satu tahun itu, anaknya satu tahun itu, dua ini. Yang pertama, selama ambulan tidak boleh kasih apa-apa selain kasih asam. Jangan, kemudian setelah ambulan, kasih makanan tambahan dan imunisasi yang lebih baik. Dua itu saja. Kemudian setelah dia lebih dari satu tahun, jangan berbaik-baik. Jangan, kurang dari dua tahun dan lebih dari dua tahun. Kalau kurang dari dua tahun, dia setanti itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah lebih dari dua tahun, dia itu sosa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian untuk supaya dia sudah setanti, itu hanya kalau perusahaan hanya dua. Satu makannya, dia curup penyakitnya. Makannya itu dia dapat hal. Jumlah makanannya, jenis makanannya, kualitas makanannya, dan serpensi untuk anak-anak rumah. Hanya anak-anak rumah. Kemudian untuk penyakitnya, itu ada penyakit penular dan tidak penular. Cara menurutnya tadi dokter-anak sudah terang. Ada promotif, preventif, kurantif, dan rehabilitasi. Klik. Kemudian baru bapak yang punya kuasa ini, ada tiga hal. Pertama, lihat untuk orang-orang yang terus kesehatan itu. Mulai dari para desa, sampai dari keempatnya. Tempatkan orang-orang yang hebat. Hebat itu adalah pendidikan yang memadai. Merahdi, cinta rakyat, dan loyang paling tidak. Kemudian yang kedua, uang. Tidak ada sesuatu problem tanpa uang. Lihat saja, pakai Pak Kepala Pembeda Provinsi, kalau asistensi APBD, lihat itu, kalau patutnya APBD, berapa uang yang kita kasihkan untuk perusahaan itu. Jadi harus asistensi itu substansi dan administrasinya, supaya kita tidak diimbangkan. Jadi lihat agar lagi, berapa uang yang di atas. Untuk APBD itu, tidak ada namanya mahal untuk rakyat. Uang rakyat kembali kepada rakyat. Untuk rakyat tidak ada namanya buah. Tidak ada namanya pedagang buah. Untuk buah. Yang kira, lakukan rapat seperti begini. Yang sudah ada kasus, kalau rapat, tidak ada guna. Jadi harus lakukan supervisi, dindingan teknik, monitoring, evaluasi secara berkata. Tapi banyak dia tidak tahu, apa itu superfiksi, apa itu unit teknik, apa itu monitoring, apa itu evaluasi. Tidak mau paham. Superfisi ini kunjungan atas. Jadi kan lupa, lupa, tidak wakil, parti. Sudah kunjung ke pusat tempat. Tidak boleh ada lagi persoalan, karena ini kunjungan atas. Jadi persoalan harus selesai. Terima kasih. Yang kedua, BIPI-nya teknik. BIPI-nya teknik. Kalau ke sana, akhirnya sebegini. Jadi boleh ada lagi kira-kira, bahwa tidak ada pengetahuan yang ada di sana. Terus yang ketiga, yang ketiga, itu tidak banyak kiri. Urusan kiri tidak banyak kiri. Kasih makan obat yang sakit. Ini, Pak Gubernur, jadi saya kira, kalau tahun depan, turun 10 persen, saya yang bisa, akan memberi keperhatian dari aspek-aspek kami. Terima kasih, Pak Gubernur. Terima kasih, Pak Gubernur. Bahkan untuk masing-masing kabupaten kota, menurunkan statis 10 persen pada tahun 2020. Yang akan dipaparkan pada rapat seperti ini, pada tahun depan. Yang ketiga, itu kita harus mendesai sistem pendeteksian di gejala statis sejak dari ibu hamil. Kemudian anak seribu, dan anak dalam seribu hari kelahiran. Ya, saya tahu seribu hari kelahiran, kita harus mendetik senyata yang baik sehingga tidak boleh anak-anak. Dan kalau kebukan, segera tidak nanti dengan pemberian makanan tambahan atau melobati mereka. Seribu hari kehidupan. Ya, seribu hari pertama kehidupan. Yang ketiga, mengalormasikan anggaran yang memadai untuk menunjang program penergesi perkembangan penurunan statis. Tidak boleh menuluh uang tidak ada. Harus ada uang yang berpilih. Dapat ini, tidak ini. Dapat ini, tidak ini. Ya, tidak pilih. Mana yang memilang, mana yang memilang. Yang keempat, membangun kolaborasi kelembagaan pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kejabatan desa penurunan, swasta, LSM, serta lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga agama. Ya, lembaga-lembaga agama, lembaga agama, yang bahasa kerennya Pak Gubernur adalah kita membangun kolaborasi karena untuk kursus air harus kita kerja bersama-sama. Termasuk melibatkan tuan, maka kita takut tidak berhubungan. Yang kelima, mengintegrasikan percepatan penurunan dan penanganan statis dengan program penembulan kemiskinan nasional maupun budaya. Yang kelima, pendaya guna berbagai potensi lokal sebagai menu berkisi untuk makanan tambahan bagi calon ini, ibu hamil bayi. sertaan. Yang ketujuh, melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah yang profesional dalam upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggungan statis. Jadi, kirim ustaz yang tidak mengerti kirim sekolah. Jangan malas kirim orang-orang sekolah. Kedelapan, melakukan supervisi, bintek, monitoring, evaluasi, pengawasan secara berkala dan berkelanjutan untuk implementasi program konferensis Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.